Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa ngobrol walaupun lewat whatsapp saya bertemu ya mendengarkan suara Ini ada satu pertanyaan mengenai sholat Sholat yang dilakukan oleh jasmania ini Jadi sholat mengenai jasmania ini padahal kita sudah Niatnya itu sudah kepada Allah Tapi kadang-kadang di pikiran itu masih banyak begitu yang lain-lainnya begitu Gus Ini kan sholat di jasmania ini banyak meminta begitu kepada Allah ya kan Jadi bagaimana tuh Gus Tolong dijelaskan mengenai sholat di dalam jasmania itu masih banyak pikiran-pikiran yang masih terlintas begitu Jadi tidak secara pusu begitu Gus Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kami memberikan kunci bagaimana sholat yang benar Kita lihat dasar di dalam satu Al-Quran Allah katakan Hafidhu ala sholawah Wa sholatil wustoh Wa kumulillahi qonitin Artinya Sholat yang dilakukan oleh jasmani Wa sholawah As sholawah Ay al-maktubah Itu hukumnya wajib Iku hukumnya wajib Husuk Wajib Kita selama menerima keterangan disyariat Tidak disentuh Kehusukan itu tidak disentuh Pokoknya kita Melakukan sholat Gitu ya Tidak disentuh tingkatan wajib Husuk tidak disentuh Mengapa tidak disentuh Berbagai macam alasan Bagaimana mungkin Amalia sholat itu dikatakan benar Posisi ruhaniya kita itu Dalam keadaan menyembah selain Allah Jawab sendiri Allah katakan Wa ma'umiru dan tidak ku perintah Tidak diperintah Illa liya'budullaha Kecualihannya pada Allah Tapi fakta di lapangan Lari dari Allah Ini sampai menjawab Benarkah Sholat yang seperti ini Aku tidak usah menjawab Aku yang bertanya sekarang Benarkah Sholat yang seperti ini Bapak ibu Mengapa di dalam setiap Ayat Al-Quran ketika Menjelaskan tentang masalah Sholat itu Memakai kalimah Tidak fa'ala Tidak fa'ala Tidak fa'ala Tidak fa'ala Ya Bukan fa'ala Apa artinya Koma dan fa'ala Koma adalah menjaga Fa'ala Fa'ala adalah melaku Melakukan Tidak ada di setiap Ayat Al-Quran Yang berbicara Tentang masalah Sholat itu Memakai fa'ala If'alu Tidak ada Mesti koma Menjaga Ini tersentuh Pada kalimah berikutnya Habis Wasolawat Hafidhu ala sholawah Menyentuh pada Wasolatil wustok Sholat yang di tengah Yang dimaksudkan di tengah Adalah sholatnya Ruhaniyah kita Bukan jasmania Wakumu Lah ini Koma yakumu Wakumu Tegakkanlah Jagalah Lillahi Karna Allah Konitin Khal Keadaan Ruhaniyah Konitin Aykho Syi'in Wajib Khusuk Khal Dengan Sohibul Khal Itu Tidak bisa Dipisahkan Ruhaniyah Dengan Khusuk Tidak bisa Dipisahkan Berarti Wajib Bapak Ibu Keadaan Hatimu Itu Khusuk Ketika Jasmani Melakukan Sholat Lima Wak Pertanyaannya Disini Adalah Bagaimana Caranya Ruhaniyah Kanjeningan Tidak Teringat Teringat Kepada Selain Allah Urusan Akliyah Teringat Terhadap Selain Allah Itu Memang Mestinya Tapi Ruhaniyah Yang kami Maksud Jawabannya Cuman Satu Sibukkan Ruhaniyah Mu Nyertakan Sirul Asraf Titik Demikian Bapak Ibu Yang bisa kami Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Yang sudah Gabung Belum Bisa Terjawab Mungkin Mohon Maaf Besok Sabtu Kita Berjumpa Lagi Ya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Al-Fatiha Audzubillahimina Shantan Najib Bismillah Assalamualaikum Al-Fatiha Akhir Al-Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh